Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami berdoa Untuk menyampaikan cerita-cerita jenaka Abu Nawas Untuk mengarungi kehidupan kita Untuk menjadikan tauladan untuk diri kita Bagaimana ini puasanya? Semoga pahalanya, ibadahnya dijabah oleh Allah SWT Sekarang kita lanjut kembali dengan episode Abu Nawas yang selanjutnya Tentang kisah Abu Nawas dengan telur pembentang Suatu hari ketika Raja Harun Arwasi terkenal penyakit aneh Tubuh Raja Harun Arwasi terasa kaku dan pegang Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya Tetapi tetap saja obat yang begitu banyak pun yang ia minum Tetap saja tidak ada hasilnya Namun demikian Baginda Raja tidak mau menyerah Ia ingin sekali sembuh Maka ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sembara Barang siapa yang menyembuhkan penyakit Baginda Raja Maka akan diberi hadiah yang besar Berita sembara itu didengar oleh Abu Nawas Ia tertarik dengan sembara ini Maka tidak lama kemudian Ia pun memotak otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun Arwasi Baginda Raja terkejut ketika melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya Hei Abu Nawas setahupu kau bukan tabib Kata Baginda Raja Tapi mengapa engkau ikut saya marah ini Tanya Baginda Raja Hei hei Tuhan Raja Janganlah anda melihat penampilanku Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit Jawabu Abu Nawas Benarkah Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga Tanya Baginda Raja Pasti tidak percaya Oh tentu Baginda Raja Sebenarnya apa penyakit anda Tanya Abu Nawas Aku juga tidak tahu Tapi aku merasa seluruh tubuhku ini sakit Dan badanku panas Aku tampak lesu Abu Nawas Keluh Baginda Raja Harun Arwasi Ha 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 Abu Nawas tertawa dengan jenaka Hei Abu Nawas Apa yang lucu Tanya Baginda agak kerap Tidak Tuhan Kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya Abu Nawas Jangan kan Baginda Raja Kita ajak Kalau sedang sakit Penasaran itu apa obatnya Ya itu benar Lalu itu kita sambung lagi Sungguhkah Apa nama obat itu Dan dimana saya bisa menemukan obat itu Tanya Baginda Raja Penasaran Baiklah Saya beritahu anda Nama obat itu adalah telur untah Anda bisa mendapatkannya di kota Bagidad ini Kata Abu Nawas Mendengar informasi yang penting ini Baginda Raja merasa bersemangat Ingin segera mendapatkan telur untah itu Hei Abu Nawas Awas jika kau bohong Akan kuhukum engkau Seru Baginda Raja Carilah dulu telur untah itu Jangan asal sanggah Kata Abu Nawas Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya Yang memakai baju rakyat biasa Karena tidak ingin diketahui Bahwa ia adalah seorang raja Raja Harun al-Rosid Mengunjungi pasar-pasar Yang ada di daerah Bagidad Tapi tidak ditemukan telur untah itu Raja Harun al-Rosid Tiba-tiba Tidak mau menyerah Ia terus berjalan ke rumah warga Tapi tetap saja Ia tidak menemukan telur untah Semangat Raja Harun al-Rosid ini Sungguh kuat sekali Ia tidak peduli Seberapa jauh jarak yang ia tempuh Untuk mencari telur untah Hingga akhirnya Ia sampai di sebuah utah Raja terus berjalan Tanpa menghiraukan pengawalnya Yang sudah kelelahan Sambil menggerutu Ia tetap berpikir Dimanakah telur untah itu berada Awas kau abun awas Kalau aku tidak menemukan telur untah itu Akan kuhukum engkau Berutu Baginda Raja Pengawal bersiaplah Menghukum engkau Awas besok pagi Perintah Baginda Raja Siap Baginda Tapi Lebih baik kita pulang sekarang Memang sepertinya Kita tidak menemukan telur itu Kata sang pengawal Yang sudah terlihat Raja Harun al-Rosid pun Mempertimbangkan Saran pengawalnya Namun Beberapa saat kemudian Ia melihat seorang kakek Yang sedang membawa rantik Tunggu dulu pengawal Kita coba Tanyakan kepada satu orang lagi Sebu kata Baginda Raja Menghampiri kakek Yang membawa rantik itu Lihat kondisinya Yang sudah tua Ia amat kesihat Maka ia pun menawarkan Biasanya Untuk membawa rantik Setelah sampai di rumahnya Sang kakek Mengucapkan terima kasih Kepada Raja Harun al-Rosid Sang kakek Tidak menyangka Bahwa ia adalah Seorang raja Terima kasih nak Semoga Allah Membalas kebaikan anda Kata sang kakek Sama-sama kakek Jawab Raja Harun al-Rosid Oh iya kakek Saya mau bertanya Apakah kakek Punya tulang untar Tanya baginda Raja Harun al-Rosid Pada si kakek Tulang untar Kata sang kakek Kemudian Kakek berpikir sejenak Lalu tertawa Hahaha Tawa sang kakek Raja Harun al-Rosid pun keheranan Dan bertanya Kepada sang kakek Apa salahnya salah tanya kakek Bisa anda jelaskan Tanya Raja Harun al-Rosid Keheranan Nah Di dunia ini Mana ada tulang untar Setiap hewan yang bertelinga Itu melahirkan Bukan bertelur Jadi Mana ada tulang untar Mendengar penjelasan dari sang kakek Membuat baginda Raja Dan pengawalnya tersentak Benar juga Mana ada tulang untar Untar adalah binatang yang melahirkan Bukan bertelur Bukan baginda Raja Maka Besokan harinya Sang Raja Dengan perasaan agak kesal Menunggu kedatangan Abu Nawas Yang telah mengerjainya Dia mondar-mandir kesana Kemari Sambil mulutnya Peman kami Awas kau Abu Nawas Awas kau Abu Nawas Awas kau Abu Nawas Bumam Bumam baginda Raja Beberapa saat kemudian Abu Nawas datang Ia memberi senyum jenakar Kepada Raja Harul Ar-Rasif Raja Harul Ar-Rasif Langsung memarahinya Eh kau Abu Nawas Beraninya mengerjaiku Aku tidak terima ini Sesuai kesepakatan kita Bahwa aku akan menghukumu Karena kau telah membohongiku Mana ada tulur untar Untar itu hewan yang melahirkan Bukan berdulur Kata baginda Raja Agak Gerau Anda benar Tuhan Untar itu sebenarnya tidak ada Untar hewan yang melahirkan Bukan berdulur Sabun Abu Nawas Mengerjainya Raja Harul Ar-Rasif Lantas mengapa engkau Menyuruhku untuk mencari terut itu Pokoknya sekarang Kamu harus dihukum Kata baginda Raja Tunggu dulu baginda Sebelum saya dihukum Saya ingin bertanya Jika Abu Nawas Tanya apa Kata baginda Raja Sudah tidak sabar Igin hukum Abu Nawas Bagaimana kondisi tubuh Tuhan hadiraja hari ini Tanya Abu Nawas Kondisi badanku Aku merasa tubuhku tidak pegal Dan sakit seperti kemarin-kemarin Suhu badanku Turun Kata baginda Raja Sesaat kemudian Baginda pun terdiam Sejenak Abu Nawas Aku sudah sembuh Penyakitku hilang Penyakitku hilang Abu Nawas Seru baginda amat gembira Mendengar cerita Abu Nawas Aku tahu Perjalananku yang amat jauh kemarin Telah membuat tubuh-tubuhku Yang tadinya jarang bergerak Menjadi bergerak Dan itu membuat Aliran darahku yang semula beku Menjadi lancar kembali Benar Abu Nawas Itu penyebabnya Terima kasih Abu Nawas Sahud Raja Harun al-Rasid Benar Tuhan Tubuh yang tidak dibiasakan Bergerak akan membuat darah Membeku Dan akhirnya menjadi penyakit Maka Dari itu baginda Rajin-rajinlah bergelap Kata Abu Nawas Ya Memang Akhir-akhir ini Aku sering di kamar Kata baginda Raja Jarang sekali bergerak Kemudian Aku juga banyak makan Mungkin ini menyebabkan Aku sakit Kata baginda Raja Harun al-Rasid Abu Nawas Maafkan aku telah Memarahimu Aku tidak akan menghukumu Tapi aku akan Memberikanmu hadiah Karena telah memberikan Saran yang luar biasa Kata baginda Raja Gembira Terima kasih Tuhan Raja Jawab Abu Nawas Singkat Sekian cerita Abu Nawas Dengan berbentang Menurut saudara Bagaimana Intisari Ataupun Hikmah yang Dapat diambil Dari cerita Kisah Abu Nawas Dan berbentang tersebut Wah Kisah ini Mengajarkan kita Untuk Banyak berolahraga Karena Jika kita selalu Mengurung diri Atau berdiam diri Dari tempat Dan jarang bergerak Melakukan aktivitas Akan membuat tubuh kita Jadi kaku Dan mudah Terserang penyakit Maka Solusinya adalah Dengan kita Membiasakan Melakukan aktivitas Yang bermanfaat Dan lebih baiknya lagi Dengan berolahraga Dan mengatur Pola makan kita Empat sehat Lima sempurna Karena Berkat tubuh yang sehat Secara Segala sesuatu Yang kita lakukan Merasa terlebih nekmat Benar sekali Tuhan Mungkin Hanya inilah Yang dapat kami Sampaikan Semoga Bertemu kembali Dengan episode Episode selanjutnya Kemudian Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton